BANJIR Sedikitnya 20 hektare sawah milik warga desa Langansari, kejamatan Belanakan, Subang, Jawa Barat ini terendam banjir. Banjir ini terjadi dalam sepekan terakhir. Banjir ini juga merendam area pesawahan yang baru akan ditanami padi. Menurut petani, selain tingginya curah hujan, banjir yang melanda lahan pesawahan ini juga disebabkan buruknya sistem pembuangan air dan pendangkalan, sejumlah saluran pembuangan yang berada di sekitar area pesawahan mereka. Akibat banjir yang merendam puluhan hektare sawah ini, selain merusak bibit padi juga akan berimbas pada masa tanam yang mundur dari waktu yang diperkirakan. Sawah terendam banjir diperkirakan akin semakin meluas seiring masih tingginya intensitas hujan. Ya masalahnya mungkin air curah hujan tinggi, keluaran air salurannya terlalu tinggi, ke lautnya terlalu dangkal. Berapa hektare ya Pak? Ya puluhan hektare loh, puluhan hektare ya. Nah kalau dengan kondisi seperti ini bagaimana petani? Ini seharusnya jangan menyodet Kalimalang atau itu biayanya kan gede. Lebih baik digedein tanggulnya, ini pakai mesin sedot, baru solusinya jalan keluarnya benar. Kalau sekarang seperti ini, ini petani bagaimana gagal tanam? Ya gagal, udah kerugian. Resah nggak Pak? Resah nggak Pak? Apanya? Resah nggak Pak? Ya resah lah petani kan kalau nggak resah gimana. Modal udah keluar, mau tanam, udah di krektor, udah ini mau tanam kan nggak bisa. Para petani berharap, PMDAS tempat segera memperbaiki saluran pembuangan agar banjir yang kerap terjadi ini tidak terus terjadi. Dari Subang, Jawa Barat, Agus Hidayat, Revo CTV, melaporkan. Dari Subang, Jawa Barat, Agus Hidayat, Revo CTV, melaporkan. Dari Subang, Jawa Barat, Agus Hidayat, Revo CTV, melaporkan. Jawa Barat, Agus Hidayat, Revo CTV, melaporkan.